Intro Halo kami dari Hursa Ada saya Irvan Saya Goldi Ada saya Gala Gue Panji Ya dan kita bakal ngobrol-ngobrol bareng di Kumparan So stay tune Jadi Hursa itu terbentuk kurang lebih sekitar tahun 2016 Jadi tahun 2016 udah mulai bikin materi-materinya tuh termasuk si Ruwa ini Jadi Ruwa itu sebenernya udah diciptain tuh dari tahun 2016 Beserta bandnya terbentuk di tahun tersebut Awalnya kita ketika lagi main di rumahnya Gala Ada satu buku Itu nama judul bukunya tuh Hursa Nggak tau kenapa sih kita langsung terpusat ke buku itu gitu Sampai akhirnya ya banyak aja Kayak tanda-tanda bahwa Oh kayaknya nama ini nih yang oke lah buat kita Ya gitu kalau secara arti sih lebih ke Hursa tuh sebagai kalimat penyemangat Jadi kayak kalimat aksi dari si pengendara kuda ya Kalau misalnya ngendarin kuda kan Hursa-hursa gitu Supaya udarnya lebih cepat Maksudnya dengan harapan kita pengen juga bisa terus Apa ya Perkembang juga gitu kan di Blantika Promosikan Ditarik mundur lagi Sebenernya genre ini terhitung baru untuk kita semua gitu Maksudnya Lantar belakang kami tuh semua beda-beda kesukaan lagu dan genre Jadi untuk penggarapannya sendiri Ruwa itu bisa dibilang lama sih ya Sekitar 2-3 tahunan termasuk bikin liriknya, bikin aransemennya gitu Dan itu masuk rekamannya tuh di 2018 akhir Jadi terhitung lama sih sebenernya untuk satu lagu ya Ruwa itu garis besarnya yang gampangnya itu tentang ada satu orang Seseorang yang lagi di tengah jalan gitu dia menemukan cabang tuh dua jalan Lu harus milih nih gitu, lu mau milih yang mana gitu Misalkan digambarkannya orang ini ngerasa kiri atau kanan ya yang lebih tepat untuk gua gitu Sedangkan gua lagi ngejalanin yang lagi gua jalanin sekarang tuh udah cukup zona aman untuk gua gitu Cuman kalo ke kiri gua takutnya begini, kalo ke kanan gua mungkin akan menghadapi yang kayak gimana gitu Jadi lebih ke labil sih ya kalo digambarin dengan mudahnya gitu Karena kan ruwa itu sendiri artinya kalo menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Itu kurang kokoh atau goyah gitu Jadi kita adaptasi kata itu di dalam lirik jadinya lebih ke orang yang lagi goyang, goyang pendirian lah gitu Jadi itu ceritanya tentang personal story sih Maksudnya emang-emang mengalami, mengalami sendiri lah maksudnya Kadang kan katanya kalo bikin lagu tuh lebih enak berdasarkan pengalaman sendiri Jadi enggak dibuat gua terus syukur-syukur karena pengalami sendiri Mood yang lagi dirasain nyampe ke orang yang denger Jadi memang personal story Jadi sebenernya ini rumusan yang baru juga gitu Karena kan emang yang buat lirik gua gitu di lagu ini Pun gua sendiri juga heran gitu Karena gua pernah bikin lagu yang dulu-dulu dengan rumusan yang sama gua coba di lagu ini Itu enggak nemu gitu maksudnya dengan penggunaan kata yang umum gitu misalnya Bener-bener lumrah gamblang gitu Dan itu tuh enggak cocok rasanya dimasukin ke lagu ini Akhirnya nemu ya gua nyebutnya rumusan baru sih untuk diri sendiri gitu Ya akhirnya yang kebentuk jadi gini Gua juga enggak tahu kenapa sih Cuman emang lebih cocok Lebih cocok penggunaan kata yang seperti ini sih Patah-patah Terus mungkin tidak gamblang secara kalimat gitu Ya jadi gitu rumusannya Kesulitan sih paling karena Perbedaan latar belakang tadi sih ya Jadi harusnya main mood gitu-gitu Waktu juga Pada proses pembuatan videoclip yang menarik sih Saya merangkap jadi makeup artis Stylis lah gampangnya Jadi kan itu kostumnya sumo tuh Ini enggak blebet-blebetin gua Itu lucu-lucu Yang malesin juga tapi ya seru juga Untuk sebuah videoclip kita-kita juga Ngerjain sendiri juga Ada kepuasan juga sih maksudnya Atas hasil ya Paling sedikit tambahan itu kan Kita modelnya Reza Jandika ya Emang udah terkesan kan dia lucu gitu Atau hobi membuat orang ketawa gitu kan Nah emang ada satu scene disitu Dia tuh Pokoknya kan debrief tuh modelnya Kalau Si sumo satu lu kalau abis menang Ngelakuin gerakan apa Si sumo dua Abis makan bidak gitu lu ngelakuin gerakan apa Tiba-tiba yang satu biasa gitu Tiba-tiba pas lagi syuting si Reza nya Melakukan adegan angkat Angkat dada betul Jadi tiba-tiba dia ngangkat dada tuh Itu hampir scene satu itu Bisa di take 4 sampai 5 kali Karena emang kita gak bisa nahan ketawanya sih Paling itu doang sih Iya Kalau tema setelah diteliti lagi Lirik-lirik yang udah jadi gitu Lebih ke kayak self Self reminder atau kayak menyemangati diri sendiri lah gitu Kalau di Rurway kan Di Rurway itu di bagian ref menyemangati diri sendiri Untuk kayak lu kalau misalkan Lagi ngejar sesuatu jangan nyerah gitu Nah hampir di rata-rata Kemungkinan sih tema yang akan nanti secara garis besar di album Mungkin lebih ke self reminder Atau kayak lebih ke kata-kata untuk menyemangati diri sendiri sih Biasanya kalau tema itu Kalau untuk genre sendiri Memang gak baru sih sebenarnya Kita juga gak tau nyebutnya apa Cuman akan mengangkat lebih kayak permainan time signature di lagunya Terus perubahan-perubahan modulasi yang bisa di satu lagu tuh bisa berapa kali ganti-ganti Paling sekitar itu sih Jadi memang Rurway ini sengaja dirilis paling pertama Karena emang kita pengen selain musiknya kita semua cocok Plus seharusnya Rurway ini akan menjadi gambaran untuk orang-orang yang denger Kalau album kita tuh garis besarnya akan seperti ini gitu Nah tadinya harusnya rilis lagu berikutnya Misalkan kita rilis lagu kedua Itu justru lagu yang berbanding jauh sama Rurway gitu Nah itu akan menggambarkan album itu sih Jadi memang Rurway ini sebenarnya garis besar keseluruhan album sih Nah ini tantangannya kalau dari kita Karena masing-masing kan punya latar belakang musik yang berbeda Masing-masing main sama beberapa project juga Jadi yang paling susah waktu pertama Terus kedua apa ya tantangannya? Kalau dari segi materi sih paling Cara nyimpulin lirik tadi sih Karena memang lirik yang digunakan kan resepnya kayak yang diruai ini nih Nah gimana caranya memang harus dibikin seperti itu gitu Penggunaan kata-katanya Paling susah sih di lirik sih Lirik sama Ya paling ngumpulin materi aja Karena kita kan ngebentuk dengan konsep yang tadi tuh Dengan hitungan yang ribet dan segala macem Ya karena itu kita harus Kesitu gitu Jadi Misalkan dapet materi satu Ah gak cocok nih ganti lagi Jadi gitu-gitu Mungkin kalau dari saya sih lebih ke Karena kita punya sesuatu yang fresh Masih gak banyak gitu di permusikan di Indonesia Kita sih nawarinnya sesuatu yang fresh Sesuatu yang jarang Dan yang enerjik juga punya semangat juga lagunya Jadi kenapa harus mendengarkan album Hursa nanti Karena kita sebisa mungkin menyajikan sesuatu yang berbeda gitu Jadi kata Dadang Kada Rusman Seorang filosofis Sunda sana Buatlah sesuatu yang lebih berbeda sedikit Daripada yang lebih baik sedikit Jadi kita mencoba membuat yang berbeda sedikit Daripada yang sudah ada gitu sih kira-kira Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih